Beginilah kondisi banjir yang melanda komplek pesantren Bustanul Mutakin di Desa Lubuk Pusaka Kecamatan Langkahan Aceh Utara pada hari Minggu. Dalam video amatir yang direkam pihak pesantren, terlihat seluruh bangunan di komplek pesantren nyaris tenggelam karena banjir. Menurut pimpinan pesantren tersebut, kondisi banjir terjadi sejak Minggu pagi, sementara debit air di kawasan itu mencapai 3 meter lebih. Hingga kini kondisi debit air masih terus bertahan di daerah tersebut. Sementara para santri dan sejumlah guru masih bertahan di lantai 2 bangunan pesantren, menunggu evakuasi oleh tim SAR, BPBD maupun pihak pemerintah kecamatan setempat. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak 2 hari terakhir, sehingga menyebabkan sejumlah kecamatan terendam banjir. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana daerah Aceh Utara menyebutkan, 7 kecamatan di Aceh Utara terdapat banjir sejak Minggu pagi, diantaranya kecamatan Langkahan, Lok Sukun, Tanah Luas, Matang Kuli, dan Pirak Timur. Pesantren, di lantai banjir yang tinggi airnya lebih kurang 3,5 meter atau 3,5 meter. Pada lama ini, para santriwan semuanya sudah mengungsi ke bukit dan santriwati masih di daerah, berarti mengamankan diri di lantai 2. Sementara itu, petugas BPBD juga masih terus mendatang kecamatan lainnya yang terdampak banjir.